Selamat datang di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari artis pasangan viral Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Rizky Bilar unggah foto wanita lebih cantik dibanding Lesti, netizen heboh. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Lesti Kejora baru saja dinobatkan sebagai wanita tercantuk nomor 5 dari 100 orang terpilih oleh Top Beauty World. Namun, hal tersebut nampaknya tak membuat sang kekasih, Rizky Bilar bahagia. Soalnya, kata Bilar, ada wanita yang jauh lebih pantas dinobatkan sebagai wanita tercantuk dibandingkan Lesti. Di laman Instagramnya, lelaki asal Medan itu tanpa segan mengungkapkan hal tersebut. Tak tanggung-tanggung, ia pun mengunggah potret wanita yang disebutnya lebih cantik daripada pelantun tembang. Kejora itu, sontak hal tersebut membuat netizen heboh kalah mengetahui unggahannya. Lantas, siapapun wanita tercantuk yang dimaksud oleh lelaki kelahiran Medan, tanggal 12 Juli tahun 1995 itu. Nah daripada penasaran, you intip ulasannya berikut ini. Dalam unggahannya itu, pemilik nama lengkap Muhammad Rizky Bilar itu mengawalinya dengan mengucap selamat kepada sang kekasih karena telah dinobatkan sebagai wanita tercantuk nomor lima di dunia. Lesti sukses mengalahkan Raisa yang berada di posisi 84 hingga dua pentolan grup idol asal Korea Selatan yakni Lisa dan Jenny Blackpink. Lebih lanjut, Rizky mengatakan bahwa sebenarnya secara pribadi ia menyebut ada wanita yang jauh lebih layak menang dibandingkan Lesti. Wah, kira-kira siapa ya wanita tersebut? Kata Rizky, niat airi sama sekali dengan kekasihnya yang dinobatkan sebagai wanita tercantuk nomor lima. Namun, ia menyebut bahwa wanita tercantuk inilah tetap nomor satu di hatinya. Ini dia potret wanita cantik yang dimaksud oleh Rizky. Kocak ya, ini merupakan foto Rizky yang tampil menggunakan hijab. Dia memang terlihat begitu cantik, wajar saja bila netizen heboh melihatnya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih.